Hai teman-teman, welcome back to my channel Di video kali ini, aku mau review salah satu kamera yang paling sering aku pakai untuk traveling dan vlogging yaitu Sony RX100 Mark IV So, let's find out Oke, basically aku gak bakal bahas tentang informasi yang terlalu basic tentang kamera ini karena aku rasa teman-teman semua juga udah bisa searching itu di internet Tapi, di video ini aku mau share tentang pengalaman aku menggunakan kamera ini kurang lebih hampir 1 tahun Kamera Sony RX100 Mark IV ini termasuk dalam kategori kamera pocket atau compact camera dengan harga yang bisa dibilang cukup mahal pada waktu pertama kali rilis itu sekitar 1000 USD atau sekitar 13 juta Jadi, dengan harga segitu kamera pocket ini sudah termasuk di kelas kamera pocket yang premium Alasan yang paling utama kenapa aku memilih kamera pocket ini adalah karena ukurannya yang sangat kecil bahkan ukurannya lebih kecil dibandingkan dari smartphone aku teman-teman disini aku menggunakan iPhone 6S Plus dan bisa dilihat ukurannya hampir setengahnya karena memang tujuan aku membeli kamera ini adalah untuk traveling jadi aku membutuhkan kamera yang ringan dan praktis tapi yang pastinya juga harus memiliki kemampuan yang mempuni kamera ini juga dilengkapi dengan screen yang bisa diputar atau flip screen yang tentunya akan sangat membantu ketika kita melakukan vlogging atau selfie lensa kalsis pada kamera ini juga memiliki ketajaman yang sangat bagus dan juga detail gambar yang sangat luar biasa bisa kalian lihat seperti gambar yang aku ambil ini ini menggunakan diafragma f1.8 jarak dengan objek yang cukup dekat sehingga bisa menghasilkan blur pada background yang sangat bagus sekali untuk teman-teman yang hobi video kamera ini memiliki fitur yang cukup keren diantaranya adalah image stabilization yang tentunya akan membantu teman-teman untuk menghasilkan gambar yang lebih stabil kemudian ada juga auto focus dan auto exposure sehingga mempermudah pengoperasian dalam kamera ini karena tidak perlu di setup secara manual semua kemudian juga ada face detection dan juga kamera ini bisa merekod hingga 100 fps dengan resolusi 1080p atau Full HD teman-teman bahkan kamera ini juga bisa merekod 4K gambar yang dihasilkan dari video 4K pada kamera ini juga sangat tajam dan bagus sekali jadi bukan seperti video Full HD yang di stretch atau di over sharp benar-benar clear dan detailnya bagus sekali tapi untuk merekod dengan mode video bitrate yang tinggi kalian harus memiliki memory cut dengan tipe minimum UHS-1U3 dengan kecepatan kurang lebih sekitar 90Mbps nah disini sendiri aku menggunakan memory cut SanDisk Extreme Pro dengan kapasitas 64GB dengan kecepatan 95Mbps Sony RX100M4 ini juga dilengkapi dengan WiFi jadi kalian bisa menghubungkan kamera ini dengan smartphone kalian dan memindahkan file dari kamera ke smartphone kalian tanpa kabel dan tentunya harus menggunakan aplikasi dari Sony yaitu Play Memories App yang bisa kalian download secara gratis di Google Play dan App Store untuk bisa menghasilkan video timelapse kamera ini harus menginstall aplikasi tambahan yang bisa kalian beli di www.playmemoriscameraapps.com dan disitu kalian bisa beli berbagai macam aplikasi dan untuk timelapse sendiri harganya kurang lebih sekitar 120.000 tapi menurut aku dengan harga segitu aplikasi ini cukup worth it bisa menghasilkan video timelapse dengan kamera ini dan disitu juga terdapat preset-preset yang sangat membantu sehingga teman-teman lebih mudah untuk mengoperasikan setting timelapse pada kamera ini karena buat teman-teman yang masih belum paham tentang apa itu timelapse preset tersebut sangat membantu aku sendiri personally biasa menggunakan kamera ini dengan mini tripod ataupun dengan motorized gimbal yaitu Zhiyun Crane M dan tentunya ketika aku menggunakan motorized gimbal gambar yang dihasilkan akan jauh lebih stabil dibandingkan dengan mini tripod biasa di samping semua kelebihannya tentunya kamera ini juga memiliki banyak kekurangan seperti contohnya pada feature 4K maksimal hanya bisa merecord kurang lebih sekitar 5 menit teman-teman jadi setelah 5 menit kamera ini akan overheat dan kemudian akan berhenti untuk merecord dan ketika kalian merecord kembali kamera ini akan berhenti lebih cepat jadi tidak sampai 5 menit kemudian dia akan berhenti dan setelah beberapa kali kalian melakukan recording tersebut kamera ini akan mati dengan sendirinya dan harus menunggu kurang lebih sekitar 10 menit baru kalian bisa menyalakannya kembali dan aku sendiri personally jarang sekali menggunakan feature 4K tersebut karena menurut aku juga masih belum maksimal dan cukup merepotkan ketika di lapangan kita harus menunggu waktu sekian lama gitu kan untuk baterainya sendiri kamera Sony RX100 Mark IV ini menurut aku sangat boros untuk pemakaian satu baterai itu kurang lebih akan habis dalam waktu 1-1.5 jam video recording ya saran aku sih teman-teman harus punya baterai backup untuk kamera ini jadi harus punya baterai lebih dari 1 dan jujur untuk screen dari kamera ini menurut aku kurang bagus jadi ketika berada di luar ruangan dan terpapar sinar matahari langsung screen dari kamera ini hampir tidak bisa terlihat sama sekali teman-teman dan ya kita harus pindah ke tempat yang agak gelap supaya screen ini bisa kelihatan jelas kamera Sony RX100 Mark IV ini juga memiliki fitur yang cukup menarik ya yaitu namanya mode high frame rate disitu dikatakan bahwa bisa merekod hingga 1000 frame per second wow! tapi ketika kita merekod dengan 1000 frame per second gambar yang dihasilkan akan kehilangan detail dan resolusinya juga akan jadi rendah sekali bahkan di bawah HD teman-teman di dalam mode high frame rate ini ada 3 pilihan frame rate teman-teman yaitu 250, 500 dan 1000 frame per second dan semakin besar frame per secondnya tentu resolusi dan detail gambar yang dihasilkan juga semakin rendah dan saran aku lebih baik menggunakan mode video biasa dan menggunakan baterai yang tinggi yaitu 100 frame per second dan itu nanti bisa kalian slow-mo sendiri di proses editing hingga 25% dan menurut aku itu udah cukup slow-mo sih tanpa perlu kehilangan detail dan kualitas gambar dan juga terkadang autofocus pada kamera ini juga agak lambat dan kurang bisa mendeteksi wajah dengan cepat tapi pada seri berikutnya Sony RX100 Mark V itu sudah diperbaiki dan peningkatannya cukup baik apabila teman-teman ingin dapat autofocus yang lebih baik tentu di seri berikutnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan juga untuk teman-teman yang suka video kamera ini tidak memberikan option untuk tambahan audio input jadi di atasnya ini tidak ada hot shoe dan tentunya kita tidak bisa diberikan pilihan untuk menambahkan audio input seperti eksternal microphone dan tentu saja seperti kita tahu kualitas audio dari built-in microphone pada kamera tentu pasti kurang bagus ya Halo teman-teman, sekarang aku lagi testing audio untuk Sony RX100 Mark IV seperti yang bisa kalian dengar disini audionya tidak terlalu bagus seperti pada kamera kamera lain pada utuhnya but above all the good and the bad this camera is still one of the best option you can get dan menurut aku gambar yang dihasilkan sangat tajam dan bagus sekali clear, jernih dan juga ukurannya yang kecil membantu untuk mobilitas yang tinggi walaupun kamera ini belum sempurna dan perlu banyak perbaikan di beberapa fiturnya oke guys, that's it for today kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik jempol ke atas kalau kalian ada tempat makan, tempat stay, atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review jangan lupa tinggalkan di komen di bawah dan kalau teman-teman masih ingin nonton video-video berikutnya jangan lupa klik tombol subscribe and that's it guys, thank you so much for watching and see you guys in the next video bye-bye